Lue, 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 lue Itu Moana Karena filmnya bagus banget Jadi filmnya itu bener-bener gak ada love storynya Tentang Disney Princess Tapi yang tidak seperti Disney Princess lainnya Jadi I really love this character Terus ini sebenernya jauh banget sih dari realitas si Moana Karena si Moana itu rambutnya super curly Big curly black hair Jadi aku berusaha meng-curly rambutku Dan tepain jadinya gak maksimal Gak semaksimal yang saya harapkan Anyway Terus dia juga kulitnya kan Coklatan Pacific Asian Pacific gitu kan Jadi ya agak sulit menghitamkan kulit saya Ini padahal udah pake foundation yang shadenya jauh lebih tua Daripada warna kulitnya So kalo kalian tertarik, kalo kalian mau tau Gimana caranya nge-makeover Inspired lah dari Moana Follow terus Ikutin terus video ini Dari awal sampe akhir Enjoy the tutorial! Cuk 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 Hai Jadi ini muka aku sebelum di makeover Aku kulitnya putih Dan mata aku kubil Alias gak kayak Moana Jadi aku akan pake softlens ini AGH super big brown Dari Japan softlens yang bikin mata aku gede Dan coklat kayak Moana Jadi ini AGH aku udah pake lama banget Udah bertahun-tahun dan Ya memang softlensnya nyaman banget Dan bikin langsung mata jadi bulet Dan jadi coklat Sesuai kayak matanya Moana Setelah aku pake softlens Aku akan curly rambut aku Karena Moana itu kan Rambutnya big black curly hair Dan rambut aku gak big Gak black dan gak panjang Gak curly juga Jadi aku curly semaksimal mungkin Setelah di curly semaksimal mungkin Aku pake ini Palette dari City Color Aku pake warna Ini sebenernya warna untuk contour Tapi karena aku pengen bikin Muka aku terlihat lebih gelap Jadi aku pake si warna contour ini Untuk muka aku Jadi aku bener-bener pakein Di bingkai wajah gitu Terus ke leher Ke dada Ke bahu Semuanya deh Terus aku blending Pake blending beauty blender Yang aku semprotkan air Biar blendingnya jauh lebih gampang Di blending aja Semuanya agak rata Tapi tetep aja sih Hasilnya gak maksimal Muka aku gak secoklat Yang aku inginkan Ya tapi Sedikit Gak seputih yang tadi kan ya Terus aku juga tambahin Pake ini Maybelline Fit Me Yang liquid foundation Warnanya juga Dia beberapa tingkat Lebih tua dari warna kulit aku Tapi bukan coklat sih Ini kayak kuning langsat gitu Ini ngebantu aku ngeblending aja sih Di daerah dada dan bahu Karena itu kan besar wilayahnya ya Terus untuk center of my face Aku juga pake si Fit Me foundation ini Karena kan tadi di wingkai luar Udah pake yang coklat banget itu Dari city color Jadi Aku pake ini di tengah-tengah wajahku Setelah itu Lanjut lagi Blending Blending Pastikan semuanya terblending Dengan baik Penting banget loh Kamu kalo bikin complexion Harus perhatiin Kalo blendingnya sudah maktimal Jadi hasilnya juga lebih rapi Kalo sudah blending-blending si muka Kita berlanjut lagi Kita lanjut ke Contour Jadi aku akan mempertegas Walaupun moana dia gak yang tirus Apa gimana sih Cuman ya mempertegas aja sih garis-garis muka Abis itu aku pake alis Alisnya moana tuh Hitam banget Jadi aku pake ini Black Dan gak gitu rapi juga Aku pakenya Nah terus ke mata Aku pake black eye shadow Di bagian luar mata Karena mata moana itu Dia kayak gak pake eye shadow Banyak eye shadow sebenernya Cuman fitur matanya oke banget Jadi aku mau ngegesin aja sih Garis mata aku Dengan warna-warna yang hitam-hitam Smoky gitu Biar garis Matanya terlihat jelas Tanpa membawarkan terlalu ke atas Ke kelopak mata Terus aku juga pake eyeliner hitam Biar lebih tegas Karena kan tujuannya itu Mempertegas garis mata Jangan lupa waterline Biar gak ngambang Terus juga Waterline bawah mata Dipakein juga Ini aku Mestinya gak pake felt tip gini sih Harusnya pake pensil Aja Lebih gampang Tapi karena lagi gak punya Jadi ya sudahlah Pergunakan yang ada Terus aku pake blush Karena si Moana itu Mukanya sun kiss banget Jadi aku pake blush Di pipi-pipi Nah terus ini yang penting Bibirnya si Moana itu Dia gak ada cupid Cupid apa namanya Celah bibirnya itu lah Pokoknya bentuknya kayak gunung gitu Dan itu yang aku berusaha bikin Dan ternyata ini aku salah shade lipstick Karena aku mengharapkan Warnanya coklat Kayak si Moana Tapi ternyata Si Moana ini Mau ngecek Ureng gitu Ya gitu aja sih tutorialnya lucu Cepet Gak aneh-aneh maksudnya Fitur mukanya gak yang Super tirus Apa gimana Ya jadi Gak terlalu yang Wibet Mengimitasinya Cuman Ya itu aja sih This is the inspired makeup Bukan makeup yang Plak-plak-plak Berubah jadi Moana Tapi I do really get inspired From this character Kegijihannya Mengejar Destiny-nya Kalo Destiny itu Gak bisa ditentuin Sama orang lain Selain diri kita sendiri So if you haven't Watch the movie Go watch it now Because it's super good Ajak anak-anak juga Karena bagus banget sih Ceritanya Bener-bener yang Good job Disney So thank you very much for watching Jangan lupa di like Subscribe Dan comment And if you like this video Kamu boleh share juga loh So thank you very much And talk to you soon Bye bye